Kebakaran terjadi di lingkungan 2, Sindulang 1, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, 9 Desember 2023. Kebakaran tersebut melahap satu rumah semi-permanen. Pantauan, api melahap bagian depan rumah tersebut. Hanya tersisa puing-puing seng serta kayu yang sudah hangus terbakar. Diketahui pemilik rumah tersebut adalah Hani Kapugu, 72 tahun. Dari informasi warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 14 Wita. Beberapa warga mengatakan api berasal dari bagian depan rumah. Halaman depan rumah tersebut terdapat satu bengkel di bagian kiri dan warung di bagian kanan. Api muncul dari bagian bengkel, kata salah satu warga. Api kemudian membesar dan menyebar hingga melahap bagian depan rumah. Kondisi rumah saat ini rusak berat akibat kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran. Menurut kesaksian Marwa Sumarjo, 15 tahun, cucu dari pemilik rumah, kejadian tersebut bermula saat dirinya sedang duduk di area depan bengkel. Dia berada di area bengkel bersama dua anak kecil lainnya. Satu namanya Selaw, 13 tahun dan Franz, ucap dia. Marwa mengatakan, saat itu Selaw melihat bensin di area bengkel tumpah. Selaw melihat bensin tumpah, dia langsung lari ke bengkel dan langsung ambil korek api terus dipasang. Api sudah menyala besar, setelah itu dia lari ke dapur ambil gayung dan air. Banyak sekali bensin yang tumpah, sebutnya. Ia menyenutkan api kemudian membesar dan langsung melahap bagian bengkel dan merambat ke bagian rumah. Insiden kebakaran tersebut membuat keluarga alami kerugian sekitar 400 juta rupiah-rupiah. Selamat sore Tribuners, saat ini terjadi sebuah insiden lagi kebakaran di area kota Manaduk. Seperti ini kondisinya Tribuners, pasca kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!